Selamat pagi teman-teman kelas 1K Hari ini yang saya mau sampaikan untuk mengevaluasi presentasi dari teman-teman presenter kelompok 1 di pertemuan yang lalu kalau saya rasa diskusinya sangat gloomy kelam kemudian sedih semua wajah-wajah Anda dan nampak presentasi ini bukan waktu yang menyenangkan bagi Anda seharusnya kita bertemu dengan orang kita akan mendapatkan informasi mendapatkan ilmu dari orang lain tentu kita harus bahagia harus berseri-seri ketika bertemu dengan orang dan bukan jadi beban presentasi itu tidak beban karena Anda sudah misalnya presenter sudah menampilkan materinya dan Anda akan dapat masukan-masukan lain yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh presenter informasi tersebut didapatkan dari audiens peserta partisipan nah itu harusnya kita senang ya begitu juga partisipan sudah melihat contoh dari rekan-rekan tim yang lain kemudian Anda mendapatkan ide nanti kalau waktu saya saya mau apa kemudian Anda bisa bertanya materi yang kurang jelas kayak gitu saya rasa ini adalah kondisi yang tepat apalagi kalau matakulih komunikasi bisnis tidak terlalu kaku jadi Anda bisa gunakan misalnya icebreaking untuk mencairkan suasana itu bisa kita lakukan nah teman-teman silahkan berdiskusi dengan teman sekelompoknya mau diadakan apa supaya kita setiap pertemuan juga menyenangkan hari ini saya ingin memberikan lagi kesempatan bagi teman-teman untuk ya untuk presenter itu untuk menyelenggarakan sesi diskusi yang menyenangkan yang lebih baik MC ini tugasnya penting karena dia membuka kemudian ya membawakan suatu acara gitu ya berarti dengan nada juga yang harus menyenangkan kalau Anda hanya berbicara semacam ini ya pertanyaan pertama itu tadi presentasi tentu tidak menyenangkan ya teman-teman ya karena nada itu adalah pesan apa tuh ayo paralinguistik menunjukkan suatu informasi sehingga Anda pun juga harus membawa suasana dengan menunjukkan pesan nonverbal yang baik bagaimana apalagi kita pakai yang namanya video call jadi Anda melihat wajah senyumnya mana jadi senyumnya ke arah partisipan mana itu itu yang saya harapkan ya teman-teman ya jadi bagi presenter nanti Anda bisa mulai dengan cara mengumpulkan pertanyaannya atau mungkin sudah ada yang bertanya ya di grup mungkin sudah dicatat kemudian nah kalau sudah ada pertanyaan masuk presenter jangan diem aja sudah mulai memikirkan jawabannya audience yang tidak bertanya juga harus memikirkan jawabannya karena setelah pertanyaan dikumpulkan nah ini pada saat yang sama anggota presenter mendiskusikan jawaban jadi terpisah gitu ya kalau tadi sudah ditangani oleh MC anggota yang lain harus mendiskusikan kemudian ketiga setelah pertanyaan terakhir misalnya empat pertanyaan ya maka kita akan mulai sesi menjawab pertanyaan jadi pertanyaan dibacakan dulu kemudian berikan kesempatan dulu untuk partisipan untuk menjawab pertama kali jadi pertanyaan dari saudari A pertanyaannya seperti ini bagaimana dengan partisipan yang lain apakah ada tanggapan nah partisipannya ini yang gak bertanya tadi atau belum mendapat kesempatan bertanya boleh menjawab jawaban apapun asalkan logikanya jelas kemudian didukung dengan alasan yang tepat itu pasti akan mendapatkan poin begitu jadi teman-teman silahkan partisipan menjawab dulu tapi ini menjawab loh ya bukan menambahkan pertanyaan jadi fokus dulu menjawab jadi saya ingin menjawab pertanyaannya ini kemudian sudah dijawab ya oleh mahasiswa B kemudian mahasiswa C dengar jawabannya B gak setuju loh gak bisa gitu dong sekarang saya mau tanya sama Anda kalau misalnya ini ini kok jadi sesi debat teman-teman nah kita tahu kalau sesi diskusi beda dengan debat kalau Anda punya jawaban yang berbeda terima kasih B atas jawabannya saudari A tadi pertanyaannya seperti ini kalau menurut saya saya punya jawaban yang berbeda yaitu apa semoga bisa membantu sesi diskusi ini dengan lebih baik misalnya kayak gitu kemudian ada lagi D D tadi kurang jelas dengan yang dijawab dengan C tanya C, C, Maksudmu tadi apa sih? kayak gitu gak boleh ya teman-teman ya jadi kalau fokus jadi orang itu jangan suka bahagia kalau menindas orang lain kalau menyodotkan orang lain seneng ini masalah kadang-kadang mahasiswa saya yang dulu-dulu kalau Anda kan enggak yang dulu-dulu selalu sukanya kalau lawannya terpojok itu seneng ya kan aneh padahal kan ini kita tim Anda seperti menjelekkan kelas Anda sendiri gitu kan jadi fokus kalau ada pertanyaan dijawab dulu kalau Anda punya jawaban yang berbeda hargai lah pendapat orang lain menurut dia itu benar gitu kan kemudian Anda silahkan jawab dengan jawaban Anda sendiri alasan Anda sendiri kemudian ya fokus menjawab pertanyaan bukan bertanya lagi kemudian nanti berikutnya ya setelah jawaban dari kelompok lain maka presenter menjawab versi jawaban presenter atau menyimpulkan kemudian dikembalikan pada yang bertanya semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi kemudian jika bagi Anda yang bertanya tadi juga disampaikan juga oh terima kasih teman-teman atas jawabannya kemudian saya setujunya dengan jawaban siapa gitu menurut saya juga seperti ini kemudian jika masih nggak jelas kemudian Anda tanya-tanya loh kok gitu misalnya nih yang A loh kok gitu jawabannya kenapa nggak gini-gini nah kalaupun Anda punya jawaban yang berbeda sampaikanlah dengan baik bukan menyudutkan orang lain ya ini seringkali seringkali karena Anda nggak setuju menyudutkan orang lain itu sangat deso nggak boleh lagi terjadi kita harus orang yang positif memang berkontribusi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada sekarang gitu ya teman-teman ya itu diskusi yang baik semacam itu kemudian kalau memang ada pertanyaan lain tanyalah berkaitan dengan itu saya sebetulnya punya pertanyaan lain apakah boleh saya sampaikan ya kalau jawaban yang pertama tadi saya rasa sudah cukup sesuai dengan apa yang saya harapkan namun terlintas dalam benak saya suatu pertanyaan lain yaitu ini yang masih berkaitan ya saya tiba-tiba tanya yang ngelor nyudul yang tiba-tiba jauh nggak berkaitan kemudian Anda tanya biar dapat poin ya lagi-lagi kita harus profesional ya teman-teman ya harus sesuai dengan konteksnya apa begitu ya nah itu adalah diskusi yang baik saya rasa seperti itu jadi kalau yang kemarin kalau saya evaluasi kemarin satu pertanyaan kemudian jeda lama teman-temannya itu sampai nunggu sampai garuk-garuk ya ini kesannya kan tidak baik kemudian audiens juga nggak ada tanggapan ini sama aja berarti seluruh anggota nampak tidak siap jadi presenter dan audiens juga tidak siap semuanya dan saya rasa itu sangat menyedihkan semoga tidak terjadi lagi kita harus bahagia jadi kita harus menampilkan yang terbaik untuk kita semua saya rasa kalau kita mengikuti cara ini akan lebih hidup ya diskusinya kemudian nah ini audiens waktunya mengumpulkan poin mata kuliah saya mudah tapi kalau ujian ya bagian-bagian ujian itu kenapa kalau saya bisa simpulkan itu biasanya nilainya kurang cukup bagus kalau di kelas Anda bagaimana ya Anda performanya ketika di kelas bagus namun ketika ujian ini sering kali saya temukan banyak yang drop I don't know why mungkin karena dianggap oh mata kuliah komunikasi bisnis sangat mudah kemudian tidak belajar ternyata di UTS jadi biasanya teman-teman waktu UTS UAS itu nilainya selalu jelek-jelek nah ini sayang sekali sayang sekali padahal mata kuliah yang mudah jadi teman-teman tolong ini ya untuk jaga-jaga nilai Anda misalnya jelek keaktifan ini lumayan bisa mengangkat nilai karena satu pendapat Anda berharga satu poin yang awalnya nilai 80 kalau dapat tambahan 1 jadi 81 langsung nilainya A kalau dari yang tadi sebelumnya B plus gitu teman-teman jadi tolong ini adalah waktu yang penting dan catatan bagi seluruh mahasiswa yang mencatat keaktifan itu caranya tidak seperti yang lalu ya jadi bukan namanya siapa jadi yang berpartisipasi namanya siapa enggak saya kan sudah pernah berikan ke Anda daftar hadir dikasihlah di sini kalau setiap kali ngomong berikan angka 1 kemudian next kalau ngomong lagi kasih 1 sehari itu Anda bisa ngomongkan 5 sampai 10 poin bisa loh gitu jadi kalau kemarin presenter ya enggak terdeteksi siapa saja yang menjawab jadi tambahan poin yang saya berikan hanya 1 masing-masing lalu kan enggak adil teman-teman itu ya jadi saya sudah kasih daftar hadir ini ya untuk kehadiran bisa tulis siapa yang hadir siapa yang tidak kayak gitu kemudian keaktifan semacam itu jadi bukan ditulis ulang lagi ya ditulis ulang yang datang terlambat siapa yang bertanya siapa yang menjawab siapa nah kan cuma nama saja berapa poinnya saya enggak tahu gitu jadi kalau saya kalau saya sih merekam ya jadi selama kelas berlangsung itu saya merekam di sini tapi saya enggak akan tunjukkan ke Anda juga karena saya sambil memberikan catatan saya pribadi saya enggak mau bagikan ke Anda jadi setiap saya bingung saya bisa membuka lagi materi saya di sini kemudian melihat siapa saja yang sudah berpartisipasi tadi oke gitu ya teman-teman jadi tolong yang lebih aktif lagi hari ini nanti jam 12.45 persis join ke Zoom Meeting ya kita akan adakan diskusi lagi hostnya biar saya saja nanti silakan kelompok penyaji untuk memberikan kesempatan untuk audiens yang lain untuk bertanya lagi jadi tolong ini kesempatan yang baik bagi Anda nanti kalau sudah silakan menjawab pertanyaan saya evaluasi kelompok Anda jadi kelompok penyaji saya berikan pertanyaan untuk evaluasi waktu itu kemudian saran untuk kelompok-kelompok selanjutnya itu apa gitu ya teman-teman mau jadi perhatian informasi ini oh mungkin ini enggak 12.45 ya setelah penjelasan ini selesai setelah ya video ini selesai baru kita ke zoom jadi bisa saja jam 1 nanti ada informasi informasi terbaru apa yang harus lakukan saya kirim lewat whatsapp begitu ya ini informasi saya yang general dulu tentang kelas 1K oke sampai bertemu nanti ya teman-teman ya langsung kita mulai diskusinya yang lebih baik oke see you later selamat menikmati